Kitab Bilangan, Pasal 11 Umat mengeluh kembali Umat mulai mengeluh tentang kesulitannya. Tuhan mendengar keluhan mereka. Ia mendengarnya dan dia marah. Api dari Tuhan membakar di tengah-tengah mereka dan menghanguskan beberapa bagian di sudut perkemahan. Jadi, umat berseru kepada Musa, minta tolong. Musa berdoa kepada Tuhan, lalu api itu padam. Tempat itu disebut tabera, karena Tuhan membiarkan api membakar dalam perkemahan mereka. 70 Pemimpin Tertua Orang asing yang bergabung dengan orang Israel mulai mencari sesuatu yang lain untuk dimakan. Segera orang Israel mulai mengeluh kembali. Mereka berkata, Kami mau makan daging. Kami teringat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma. Kami juga mempunyai sayuran yang baik seperti mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Sekarang kami telah kehilangan kekuatan kami. Kami tidak pernah lagi makan sesuatu, kecuali mana ini. Mana adalah seperti bibit ketumbar dan getah pohon. Umat mengumpulkannya. Mereka dapat menggilingnya dengan batu. Kemudian mereka merebusnya dalam panci. Atau mereka menumbuknya menjadi tepung dan membuat kue tipis. Rasanya seperti kue yang dimasak dengan minyak. Mana jatuh ke tanah pada malam hari apabila tanah menjadi basah karena empun. Musa mendengar umat sedang mengeluh. Orang dari setiap keluarga duduk di kemahnya dan mengeluh. Tuhan sangat marah. Dan hal itu membuat Musa sangat bingung. Musa bertanya kepada Tuhan, Mengapa engkau menyusahkan aku? Aku adalah hambamu. Apa yang salah ku lakukan? Apa yang ku lakukan membuat engkau marah? Mengapa engkau menyerahkan tanggung jawab atas semua orang itu kepadaku? Engkau tahu bahwa bukan aku bapak dari semua umat itu. Engkau tahu bukan aku yang melahirkannya. Tetapi aku harus menjaga mereka seperti seorang perawat menggendong anak. Mengapa engkau memaksaku melakukan itu? Mengapa engkau memaksaku membawa mereka ke tanah yang engkau janjikan kepada nenekmu yang kami? Aku tidak dapat memperoleh daging untuk semua orang itu. Mereka terus mengeluh kepadaku. Mereka berkata, Berikanlah daging untuk kami makan. Aku tidak mampu sendirian mengurus semua orang itu. Beban itu terlalu berat bagiku. Jika engkau ingin terus memberikan kesulitan mereka kepadaku, Bunuhlah aku sekarang. Jika engkau menerima aku sebagai hambamu, Biarlah aku mati sekarang, Sehingga aku tidak lagi mengalami semua kesulitan itu. Tuhan berkata kepada Musa, Bawa tujuh puluh tua-tua Israel kepadaku. Mereka adalah pemimpin di tengah-tengah umat. Bawalah mereka ke kemah pertemuan dan suruhlah mereka berdiri bersamamu di sana. Kemudian aku turun dan berbicara kepadamu di sana. Roh ada padamu sekarang, Tetapi aku juga akan memberikan beberapa dari roh itu kepada mereka. Dan mereka akan membantumu mengurus umat. Dengan demikian, Engkau tidak seorang diri lagi bertanggung jawab atas umat itu. Katakanlah kepada umat, Persiapkanlah dirimu untuk besok. Besok kamu makan daging, Tuhan telah mendengar tangisanmu. Tuhan telah mendengar kata-katamu ketika kamu mengatakan, Kami butuh daging, Lebih baik bagi kami tinggal di Mesir. Jadi, Sekarang dia memberi daging kepadamu, Dan kamu memakannya. Kamu memakannya lebih daripada sehari, Atau dua, Atau lima, Atau sepuluh, Atau bahkan dua puluh hari. Kamu akan makan daging selama sebulan penuh. Kamu makan daging sampai kamu sakit akibatnya. Semua itu terjadi karena kamu mengeluh terhadap Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kamu, Dan dia tahu yang kamu butuhkan. Tetapi, Kamu berteriak dan mengeluh kepadanya. Kamu mengatakan, Mengapa kita meninggalkan Mesir? Musa mengatakan, Ada enam ratus ribu tentara di sini. Dan engkau mengatakan, Aku akan memberikan daging kepada mereka selama satu bulan penuh. Jika sekiranya semua kawanan domba dan ternak disembelih, Belum cukup untuk semua mereka selama satu bulan. Tuhan berkata kepada Musa, Jangan batasi kuasaku. Engkau akan lihat, Bahwa aku dapat melakukan yang kukatakan dapat kulakukan. Jadi, Musa keluar dan berbicara kepada umat. Ia menceritakan yang telah dikatakan Tuhan. Kemudian, Dia mengumpulkan tujuh puluh tua-tua, Sambil menyuruh mereka berdiri sekeliling kemah. Kemudian, Dia turun dalam awan dan berbicara kepada Musa. Roh Allah telah ada pada Musa. Tuhan memberikan rohnya kepada ketujuh puluh tua-tua. Setelah rohnya turun ke atas mereka, Mereka mulai bernubuat. Tetapi hanya sekali itu saja mereka melakukannya. Dua orang dari tua-tua itu, Eldad dan Medad, Tinggal di kemah. Nama mereka terdaftar pada daftar tua-tua. Tetapi mereka tinggal di perkemahan. Namun, Roh Allah juga turun ke atasnya. Dan mereka mulai bernubuat di dalam kemah. Seorang pemuda lari kepada Musa dan katanya, Eldad dan Medad bernubuat di perkemahan. Yosua anak Nun berkata kepada Musa, Yosua ialah pembantu Musa sejak masa mudanya. Jawab Musa. Apakah engkau takut umat akan berpikir bahwa aku bukan pemimpin sekarang? Aku ingin semua umat Tuhan mampu bernubuat. Aku ingin Tuhan dapat menurunkan rohnya ke atas mereka semua. Kemudian Musa dan tua-tua Israel kembali ke perkemahan. Burung Puyuh datang. Kemudian Tuhan mendatangkan angin kuat dari laut yang membawa burung puyuh ke sekeliling perkemahan. Begitu banyaknya burung puyuh, sampai tanah tertutup tiga kaki tingginya. Burung-burung itu terdapat di setiap penjuru sepanjang perjalanan satu hari. Mereka pergi keluar dan mengumpulkan burung puyuh sepanjang hari dan sepanjang malam. Dan mereka mengumpulkannya juga sepanjang hari berikutnya. Mereka mengumpulkan paling sedikit sepuluh homer. Kemudian mereka menebarkan burung-burung itu ke sekeliling perkemahan untuk menjemurnya. Mereka mulai memakan daging itu. Tetapi Tuhan sangat marah. Sementara daging itu masih dalam mulut mereka. Sebelum mereka selesai memakannya, Tuhan mendatangkan penyakit atas mereka. Lalu mereka mati. Karena itu, mereka menamai tempat itu. Kibrot Ta'awah. Karena di situ mereka menguburkan orang dengan nafsu besar atas daging. Dari kibrot Ta'awah, orang Israel berjalan ke Hazerot dan berkemah di sana. Tuhan mendatangkan penyakit atas mereka. Tuhan mendatangkan penyakit atas mereka. Terima kasih. Terima kasih.